Taukah kamu tempat apa yang paling berperan terhadap perkembangan peradaban ilmu di kota Tarim? Mari kita bahas. Di kota Tarim, terdapat tiga keberkahan yang ada di kota ini. Yang pertama, masjidnya. Yang kedua, tanahnya. Dan yang ketiga, pegunungannya. Yang akan kita bahas kali ini adalah keberkahan masjidnya. Kenapa masjidnya? Ada apa dengan masjid di kota Tarim? Perlu kamu tahu, di kota Tarim, antara abad 17 hingga abad 19, tercatat lebih dari 365 masjid yang ada di kota ini. Bahkan, ada masjid yang telah berdiri sejak masa hidup Rasulullah SAW. Jauh sebelum adanya pondok pesantren dan perguruan tinggi, masjid di kota Tarim seakan menjadi universitas-universitas yang melahirkan ulama-ulama yang terkenal pada masanya. Masjid menjadi tempat peradaban ilmu pengetahuan. Di dalam masjid terdapat halakah-halakah ilmu, dan sejarah ibadah para orang soleh yang melekat dengan tiap masjid tersebut hingga saat ini. Karena itulah, penduduk kota Tarim senang berlama-lama di dalam masjid, dan suasana masjid pun menjadi hidup. Masih ingin tahu informasi lainnya? Nantikan video selanjutnya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share video ini.